Halo semuanya, kembali lagi di channel Drawing by Vivitan Bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dulu dan nyalakan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap video baru ditayangkan di channel ini Tema gambar kali ini adalah pemandangan alam di sekitar air terjun komplit dengan hewannya dan ada manusianya juga Pertama, saya gambar dulu bagian bunga karena bunga ini memberikan kesan indah pada gambar karena warnanya yang cerah dan warna-warni Selanjutnya, saya gambar manusianya disini saya mau menggambar girl atau cewek dia sedang berenang di air terjun jadi untuk menggambar orang, saya mulai dari bagian wajah dengan membentuk wajahnya terlebih dahulu baru berikan mata, hidung, mulut, serta badan baru saya lanjut ke rambut karena rambut ini posisinya kadang tidak tahu di depan atau di belakang badan jadi rambut saya selalu terakhir kecuali rambutnya diikat nah selanjutnya, saya gambar lagi hewan yang sangat besar yaitu gajah saya mulai dari belalai, mata, kepala dan bagian badan lainnya lanjut ke hewan kedua yaitu saya akan menggambar monkey atau monyet sedang bergelantung di pohon jadi untuk gambar monyet, ini saya mulai dari mata baru bentuk mukanya bentuk mukanya itu seperti V juga, seperti orang yang cuma atasnya itu bagian atas seperti huruf M terus kita lanjut aja ke bagian badannya selamat menikmati oil pastel yang saya gunakan adalah oil pastel faber castle yang 60 warna seperti biasa, kita warnai dengan cara gradasi warna pertama, saya gunakan dulu pencil 8B ini fungsinya adalah agar memberikan warna satu tingkat lebih hitam saya letakkan di daerah yang cocok dengan tempat bayangannya atau shadownya setelah itu baru kita campur dengan warna yang cocok seperti saya warnai batang sehingga saya gunakan warna coklat untuk warnanya sendiri seperti biasa, kita perlu menggunakan gradasi warna selanjutnya saya warnai daunnya, saya mulai dari bagian tengah dengan warna yang lebih tua terlebih dahulu baru saya gradasikan ke yang lebih cerah sampai ke tepi lanjut ke tanaman semak semak atau tanaman rumput rumputan yang di belakangnya saya gunakan warna itu saya gunakan warna pink dan purple jadi pergantian ada pink, purple, pink, purple jadi ada variasi warnanya lagi selanjutnya kita warnai awannya selanjutnya kita buat dulu gelombang awannya setelah itu di warna dari bagian bawah dengan warna yang lebih tua hingga ke atas yang gelombang itu terakhir itu warnanya lebih terang untuk pemilihan warna bebas sesuai dengan kesukaan kalian dan sesuai dengan gambar kalian masing-masing jika seperti kalian lihat semak semaknya sudah pink dan purple jangan gunakan purple atau pink lagi untuk awan nanti monoton warnanya pada bagian langit saya gunakan warna merah, orange, dan kuning untuk memberikan kesan sunset atau matahari hampir terbenam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di atas air bentuknya sama, batangnya sama gunakan warna 8B dulu untuk warna daunnya disini saya gunakan warna biru ultramarine dan warna hijau jadi setelah diwarnai gradasinya kita timpa dengan warna hitam baru kita lakukan teknik kerik untuk mengeriknya kalian bisa gunakan alat khusus untuk mengerik atau seperti yang saya low budget menggunakan tusuk sate kita buat pola melingkar ke bawah boleh, bintang boleh, love boleh terserah kalian, kalian mau pola apapun juga boleh selanjutnya saya mau warnai batu air terjunnya saya gunakan warna hitam dari pensel 8B, jika tidak punya bisa diganti dengan oil pastel berwarna hitam selamat menikmati 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 Terima kasih 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 Terima kasih